Saudara, petugas gabungan TNI, Polri, dan Satpol PP Provinsi Gorontalo menggelar razia pengawasan protokol kesehatan di depan Mapolda Gorontalo. Dalam razia ini, warga yang tidak memakai masker didata oleh petugas. Jika kembali ditemukan melanggar protokol kesehatan, petugas akan memberikan sanksi denda sebesar 150 ribu rupiah. Puluhan warga yang tidak memakai masker kembali terjaring razia pengawasan protokol kesehatan dari petugas gabungan TNI, Polri, dan Satpol PP Provinsi Gorontalo di depan Mapolda Gorontalo pada Rabu Siang. Warga yang tidak memakai masker langsung didata oleh petugas. Jika kembali ditemukan melanggar protokol kesehatan, petugas akan memberikan sanksi denda sebesar 150 ribu rupiah sesuai dengan Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2020 tentang penegakan disiplin protokol kesehatan. Terima kasih untuk kegiatan yang kita fokuskan di depan Mapolda Gorontalo hari ini. Memang berbeda dari kegiatan-kegiatan kita sebelumnya karena kita sudah menggunakan basic data pelanggar perda nomor 4 tahun 2020 yang sudah kita laksanakan satu bulan kebelakang. Oleh sebab itu, apabila kita menemukan pelanggar yang sama yang sudah tercantum dalam basic data kita, maka tentunya kita akan menerapkan sanksi denda administratif. Dalam razia ini, sebanyak 66 warga yang ditemukan melanggar protokol kesehatan, namun petugas belum menemukan warga yang melakukan pelanggaran yang sama. Saat ini, penyebaran COVID-19 di Gorontalo terus melandai. Meski demikian, petugas gabungan masih gencar melakukan razia protokol kesehatan. Hal ini dilakukan untuk memutus penyebaran COVID-19.